Halo sobat-sobat semua kembali lagi di channel Behold, kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film, Pokemon Advance Battle, sepoing kehilangan mutiara untuk yang kesekian kalinya. Satoshi dan kawan-kawan berlayar menuju Mostip City untuk pertandingan gym berikutnya, tapi sebelum itu mereka ingin singgah dulu di Masya Island, tempat yang terkenal dengan makanan lezatnya. Saat itu mereka melihat sepoing yang berada di atas batang kayu yang mengambah. Gelombang yang kuat hampir saja menyapu Pokemon tersebut, sehingga mereka segera mengambil pelampung untuk menarik sepoing ke atas kapal. Setelah diperhatikan baik-baik, ternyata ini adalah sepoing yang pernah mereka bantu sebelumnya. Sepoing yang gembira mulai melompat-lompat, yang menyebabkan mutiaranya jatuh ke laut. Satoshi dan kawan-kawan tak menyangka sepoing akan kehilangan mutiaranya lagi, dan kali ini lebih susah karena mereka berada di tengah laut. Sepoing yang sedih lalu mengambil pemberat untuk menggantikan mutiaranya yang hilang, tapi Satoshi segera merebutnya lagi. Torkol yang bersimpati dengan keadaannya, lalu melompat ke dalam laut untuk mengambil mutiar sepoing. Tapi setelah menyadari Torkol itu tidak bisa berenang, Satoshi segera menjemput Pokemon-nya ini. Satoshi memperingatkan Torkol untuk jangan melakukan hal yang aneh-aneh, yang justru dianggap lucu karena Torkol itu hanya ingin menghibur temannya yang bersedih. Satoshi dan Takeshi lalu menyuruh Pokemon tipe air mereka untuk menyelam ke dalam laut. Dan ketika Lombra disuruh melakukan hal yang sama, dia malah berenang dengan santainya. Setelah beberapa menit, Corpish dan Moodkip kembali ke permukaan tanpa hasil. Dikarenakan sudah tidak tahu lagi harus mencari kemana, mereka pun memilih berhenti di pulau terdekat. Ketika Bocil sedang bermain-main dengan Pokemon-nya, sepoing meletakkan Pokemon itu di atas kepalanya. Ketika Satoshi dan kawan-kawan nyuruh sepoing untuk jangan melakukannya lagi, sepoing justru meletakkan lebih banyak Pokemon di atas kepalanya. Sampai kemudian dia pun menyerah juga. Setelah setelah itu, seorang pria menghampir mereka. Dan setelah mengetahui sepoing kehilangan mutiaranya, Izaki mengajak mereka untuk mampir ke lab. Menurutnya, Kelamper bisa membantu mereka karena ia juga memiliki ikatan yang kuat dengan mutiara. Selain itu, Kelamper bisa membuatkan mutiara baru untuk sepoing. Sayangnya hingga saat ini belum ada satupun Kelamper yang menghasilkan mutiara. Izaki lalu menunjukkan penemuan langkah. Mutiara yang berwarna biru. Meskipun dia masih belum tahu mengapa warnanya seperti itu. Satoshi dan kawan-kawan pergi ke pantai untuk mencari Kelamper lainnya. Sepoing yang melihat ada serumi segera meletakannya di atas kepalanya lagi. Namun Aruka segera merebut Pokemon itu dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Sementara itu, tim roket yang menyelinap ke dalam lab menemukan mutiara biru. Dan seketika langsung bayangkan betapa senangnya bos jika mendapatkan benda itu. Tapi begitu kacanya dibuka, sepoing langsung bawa lari mutiara itu. Satoshi dan kawan-kawan yang mendengar suara alarm masuk ke dalam untuk mengeceknya. Mereka bertemu dengan tim roket yang menyamar menjadi petugas kebersihan. Menjelaskan sepoing telah mencuri mutiara biru. Satoshi dan kawan-kawan lalu merintakan para Pokemon untuk mencari sepoing. Dan mereka pun juga ikut berpencar. Tim roket yang menyaksikan kepergian mereka, memutuskan untuk menunggu sampai sepoing itu ditemukan. Sepoing yang bertemu dengan bocil lalu melompat-lompat. Tapi dia tersandung lagi yang menyebabkan mutiara itu terbang ke arah Kelamper. Dan sebagai gantinya, sepoing mendapatkan mutiara yang punya Kelamper. Sepoing yang telah mendapatkan mutiara kembali menemui Satoshi dan kawan-kawan. Bocil kemudian mengantarkan mereka ke tempat di mana sepoing mendapatkan mutiara itu. Haruka lalu berdiskusi dengan Kelamper agar dia menyerahkan mutiara biru itu. Namun baru saja hendak melakukannya, tim roket mengujani mereka dengan bom asap. Satoshi mengeluarkan Torkol untuk menghadapi Seviver tim roket. Torkol menggunakan Iron Defense untuk berlindung dari serangan musuh-musuhnya. Dan karena sudah tahu mereka tidak akan mungkin bisa menandingi Satoshi, maka tim roket pun menyebarkan asapnya lagi untuk melarikan diri. Tim roket yang telah melangkap Kelamper menyuruhnya untuk membuka cangkangnya. Nyasu lalu menggunakan ekornya untuk memancing Kelamper. Namun akibatnya dia jadi terjepit. Tim roket mencoba berbagai cara agar Kelamper mau membuka cangkangnya. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Swelo yang melihat hal tersebut segera melaporkannya kepada teman-teman. Ketika tim roket sibuk mendongkrak cangkang, Satoshi dan kawan-kawan telah datang. Sepoing yang merasa berhutang kepada Kelamper menggunakan Sikis untuk menyingkirkan tim roket. Tim roket melakukan perlawanan dengan mengirimkan Pokemon-Pokemonnya untuk menghadapi Satoshi. Dan ketika serangan hampir saja mengenai Kelamper, Spoing menggunakan Sikis untuk menghentikannya. Grovel dan Spoing kemudian bekerja sama untuk melawan Savivor dan Cagne. Setelah beberapa kali beradu pukulan, akhirnya tim roket pun terlempar. Kelampernya masih marah menggunakan water gun untuk mengalahkan tim roket. Spoing lalu menyerahkan mutiaranya untuk ditukar dengan yang warna biru. Tapi dia jadi sedih karena sekarang tidak punya mutiara lagi. Tak disangka-sangka Kelamper memberikan mutiaranya kepada Spoing. Lagi pula dia bisa membuat mutiara yang baru. Spoing menempatkan mutiara itu ke atas kepalanya sambil melompat-lompat ke girangan. Satoshi dan kawan-kawan tiba di Wazo Island. Tempat yang cocok untuk orang-orang yang mengagumi alam. Pulau ini juga terkenal dengan pantainya yang indah. Apalagi banyak gadis-gadis cantik di situ. Takisi langsung merasa seperti hidup lagi. Tiba-tiba makhluk yang ditutupi rumput laut keluar dari permukaan air. Satoshi dan kawan-kawan mengaku belum pernah melihat Pokemon yang bentuknya seperti itu. Seketika dia pun buang rumput lautnya dan mengaku sangat senang karena telah menemukan harta karun. Mereka sangat lega ternyata itu hanyalah seorang pria berpakaian selam. Soya lalu menunjukkan harta karun yang dia dapatkan tadi. Semuanya disimpan di dalam karung yang terdiri dari batu permata maupun zamrut. Berdasarkan pengamatannya, Takisi menduga permata itu sudah cukup tua. Soya dan kawan-kawan lalu mampir ke toko yang dikelola oleh Soya dan istrinya, Emori. Emori yang meriksa permata yang dibawa suaminya itu, menyatakan itu adalah Grisha. Ia bernilai lebih tinggi daripada yang pernah ditemukan oleh suaminya. Soya mengira-ngira apakah mereka layak mendapatkannya. Dan istrinya membenarkan hal tersebut. Meskipun pada kenyataannya mereka yang sekarang sedang mengalami krisis keuangan. Soya lalu mengalihkan pembicaraan dengan menceritakan kisah kapal King Neptun. Kapal itu dikabarkan hilang di telan badai. Dan seluruh awaknya meninggalkan kapal untuk menyelamatkan diri. Sementara kapal itu kini tenggelam di dasar laut. Legenda mengatakan Neptun miliki harta yang melampaui batas maksimum. Tapi sampai saat ini belum pernah ada yang menemukannya. Sampai kemudian ketika Soya berenang di kedalaman yang cukup jauh, dia melihat relikan yang membawa permata di lehernya. Soya lalu mengambil permata yang dijatuhkan oleh relikan itu. Pokédex menyatakan relikan merupakan salah satu Pokemon kuno. Sehingga bisa dikaitkan dengan kapal King Neptun yang tenggelam beratus-ratus tahun lamanya. Soya dan istrinya sangat bersemangat untuk menemukan kapal yang menghilang. Soya dan kawan-kawan juga menawarkan untuk membantu pasangan suami istri itu. Tim Roket yang menguping pembicaraan mereka mendiskusikan rencana untuk merebut harta karun King Neptun. Dan meskipun mereka telah mendapatkan harta yang banyak, Tim Roket akan misikan sebagiannya untuk diberikan kepada bos. Sesampainya di tengah laut, Emory melepaskan kapal selam kecil yang dinaiki oleh suaminya dan yang lainnya. Yang bertujuan untuk mencari harta karun di kedalaman laut. Semakin dalam mereka pergi, maka semakin dalam juga lautnya. Tapi untungnya kapal selam ini dibekali penerangan yang cukup. Sehingga mereka bisa melihat beberapa Pokemon air yang melintas di dekat kapal selam. Berdekat radar yang ditempelkan ke bagian kapal selam, Mereka dapat melacak keberadaan relikan yang kemungkinan besar berada di dekat sini. Tiba-tiba mereka diserang oleh Magikarp Raksaksa, Pokemon yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Sebenarnya itu adalah kapal selam Tim Roket, Yang berlomba-lomba untuk sampai ke kapal King Neptun duluan daripada musuh bebu yutannya. Tim Roket melepaskan rudal untuk menghambat kapal selam musuh. Sehingga mereka pun bisa membalap Satoshi dan kawan-kawan. Shoya melaporkan kepada istrinya bahwa mereka telah diserang. Tapi untungnya tidak ada kerusakan yang parah, Jadi mereka bisa melanjutkan perjalanan lain. Tim Roket terus mengikuti relikan. Namun berhenti saat menyadari kapal selam mereka yang bocor. Tim Roket masih tetap ngotot ingin melanjutkan perjalanan. Dan akibatnya kebocoran semakin membesar dan kapal selam itu pun tersapu arus yang kencang. Satoshi dan kawan-kawan melihat relikan yang masuk ke dalam gua. Dan tanpa mempertimbangkan masalah kedepannya, Shoya menuntun kapal selamnya masuk melalui arus yang kencang. Emory yang kehilangan kontak sangat kecewa karena suaminya pergi tanpa seizin darinya. Kapal selam masuk ke dalam gua yang lama-kelamaan berubah menjadi gelap. Dan saat menengok keluar, mereka menemukan kapal King Neptune seperti yang diceritakan oleh Shoya. Tanpa berlama-lama, Shoya langsung pergi menjelajahi kapal. Sedangkan Satoshi dan kawan-kawan menyadari gua ini memiliki udara yang segar. Dan lubang raksasa yang ada di dekat situ menandakan adanya jalan keluar. Dengan banyaknya relikan yang bermunculan di sekitar sini, pasti ini adalah marakas besar Pokemon tersebut. Shoya mendapatkan harta karun berencana untuk langsung bukannya. Namun tim roket datang untuk mengambil apa yang menjadi milik mereka. Tim roket menembakkan panah untuk merebut harta karun dari tangan Shoya. Dan ketika tak merebutnya lagi, tim roket melepaskan rudal yang secara tidak sengaja mengenai kapal King Neptune. Hal ini membuat relikan yang tinggal di sekitar kapal mulai marah. Mereka segera mengepung tim roket supaya jangan sampai kabur. Tim roket lalu menembakkan rudal lagi ke arah relikan. Dan untuk mencegahnya, Satoshi merintahkan korpis bubble beam untuk mancurkan rudal tersebut. Di saat inilah tim roket kabur melalui terowongan. Dan menutupnya agar tidak ada yang bisa mengikuti mereka lagi. Rupanya masih ada jalan lain. Dan relikan dengan senang hati akan menunjukkannya kepada Satoshi dan kawan-kawan. Selain itu, relikan juga mampu melindungi mereka dari arus yang kencang. Sehingga mereka pun dapat sampai ke permukaan dengan selamat. Emory yang sedari tadi tidak henti-hentinya berdoa, akhirnya bisa menarik nafas setelah melihat suaminya dalam keadaan baiknya saja. Sayangnya Shoya tidak membawa harta karun sesuai yang dijanjikannya. Emory lalu memberitahukan dia baru saja melacak keberadaan tim roket yang kabur membawa harta karun tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di pantai. Tepat saat tim roket bersaja hendak membuka harta karun. Tim roket heran bagaimana bisa mereka kembali ke permukaan. Satoshi dan kawan-kawan menuntut tim roket untuk kembalikan harta karun itu. Tim roket lebih memilih bertarung daripada menyerahkan harta karun yang susah payah mereka curi. Mudkip dan relikan lalu menggunakan water gun untuk memukul mundur tim roket. Kemudian Bulbasaur mengambil peti itu dan menyerahkannya kepada Shoya. Sebagai serangan penutup, Satoshi meritakan Pikachu Tantarpolt untuk meledakkan tim roket. Saat kotak harta karunnya dibuka, ternyata di dalamnya hanya ada luki. Diperkirakan karena sudah terlalu lama, makanya harta karun itu berubah menjadi seperti itu. Emory mencoba menghibur suaminya dengan mengatakan yang terpenting adalah dia masih hidup. Shoya yang kembali bersemangat mengatakan dia telah menemukan harta karun yang tersembunyi itu. Yaitu relikan yang akhirnya mau naik ke permukaan. Satoshi dan kawan-kawan mengatakan hubungan antar manusia dan Pokemon adalah yang paling penting di dunia ini. Terima kasih telah menonton!